Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau sharing sesuatu tentang fotografi, yaitu white balance. Fungsi white balance pada kamera itu untuk menjadikan objek-objek yang warnanya putih, tampil sesuai warna seharusnya, yaitu putih. Karena kondisi pencahayaan waktu kita memotor itu biasanya berbeda-beda. Di hasil foto kita itu, benda atau objek yang seharusnya berwarna putih bisa aja berubah menjadi kebiruan atau lebih kuning, atau lebih magenta, atau lebih hijau. Mau secanggih apapun kamera, tetap nggak bisa ngalahin mata kita. Kalau mata kita, otomatis warna putih itu ya selalu jadi warna putih. Kalau di kamera, ada si auto white balance, cuman kadang-kadang bisa aja salah. Biasanya, tipe-tipe kamera yang makin baru itu, fungsi auto white balance-nya itu makin akurat. Ini gue kasih contoh foto yang white balance-nya itu kurang tepat. Sedangkan objek aslinya itu harusnya warnanya seperti ini. Tapi sebetulnya nggak harus sih semua foto itu dibikin netral. Teman-teman bisa aja merubah tone atau mood dari sebuah foto dengan menggunakan pengaturan white balance ini. Ada beberapa preset white balance yang biasanya ada di setiap kamera. Teman-teman pilih preset ini berdasarkan kondisi ambient light atau cahaya di sekitar yang sesuai dengan kondisi pemotretan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman motret siang hari dengan cahaya matahari, berarti teman-teman tinggal pilih yang daylight. Dan kalau misalnya udah agak mendung, teman-teman bisa pilih antara shade atau yang cloudy. Untuk yang incandescent atau tungsten, ini teman-teman bisa pilih kalau teman-teman foto di bawah ambient light dari lampu pijar yang warnanya kuning. Sedangkan untuk yang fluorescent light itu, teman-teman bisa pake kalau ambient light-nya itu dari lampu neon. Kalau misalnya teman-teman motret pake flash, teman-teman juga bisa pilih white balance yang flash. Buat teman-teman yang males ngerubah-rubah, teman-teman bisa langsung pilih yang auto white balance aja. Tapi dengan catetan, karena tiap jepret itu kamera biasanya ngukur lagi white balance-nya. Jadi ada kemungkinan tetep aja dihasilnya nanti bakal belang-belang atau tiap foto beda-beda. Jadi kemungkinan besar tetep harus dikoreksi lagi. Selain preset tadi, teman-teman juga biasanya bisa merubah sesuai Kelvin atau suhu dan berbagai pengaturan custom lainnya. Buat teman-teman yang pake kamera Fuji, ini gue tunjukin settingan white balance di menunya. Disini kalau teman-teman ubah settingan white balance-nya, bakal langsung keliatan di preview fotonya. Untuk di Fujifilm X-T20 ini, bisa ada 3 custom setting. Terima kasih. Setelah teman-teman pilih teman. Temperature Kelvin yang sesuai dengan keinginan teman-teman, masih bisa diatur pake white balance shift juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih preset white balance tadi, masih bisa di fine tuning pake white balance adjustment ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.